Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan rencana musyawara daerah atau musda keempat periode 2023-2028 dan sekaligus pembukaan pendaftaran bakal calon ketua baru periode 2023-2028. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV Inspirasi Kita. Kamis 17 November 2022 bertempat di Sekretariat PHRI Provinsi Jambi. BPD PHRI Provinsi Jambi menggelar kegiatan konferensi pers dengan tujuan akan dilakukannya musyawara daerah atau musda keempat periode 2023-2028 Dan sekaligus pembukaan pendaftaran bakal calon ketua baru periode 2023-2028 Ketua PHRI Provinsi Jambi, Yudigani mengungkapkan bahwa tujuan pemilihan bakal calon ketua baru ini Untuk memajukan kembali organisasi profesi dan diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah Dalam memajukan perindustrian perhotelan dan restoran yang ada di Jambi Pada kesempatan siang hari ini, kami dari badan pimpinan daerah PHRI Jambi Ini bermaksud untuk mengadakan restilis Sementara itu, Ketua Stiring Komite Musda keempat BPD PHRI Provinsi Jambi, Haris Dahar memaparkan Sejumlah syarat dan ketentuan bakal calon ketua yang akan maju menjadi ketua PHRI Provinsi Jambi nantinya Dapat dipersiapkan dengan baik tentunya oleh para calon ketua Artinya kami saringan pertama melihat domisili calon bakal ketua berdomisili di kota Jambi Karena ibu kota kita kan Jambi Itu yang pertama Yang kedua, pastinya beliau atau mereka adalah pemilik dan atau yang memiliki kuasa pemilik hotel dan restoran Yang terdaftar sebagai anggota PHRI Kemudian Rudy Zhang, selaku humas dan publikasi Musda keempat BPD PHRI Provinsi Jambi menjelaskan Bahwa kegiatan Musda keempat BPD PHRI Provinsi Jambi ini Akan dihadiri oleh Ketua Umum Pusat PHRI dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 2023 sampai 2028 2028 ya, untuk Provinsi Jambi Nah, ini yang acara-acara utamanya Kita akan adakan tempat dan waktu akan segera menyusul setelah penutupan dari proses seleksi Jadi seleksi itu kita tutup tanggal 9 Desember ya Setelah penutupan itu baru kita rapatkan dan kami putuskan tempat dan waktunya Pengumuman pendaftaran bakal calon ketua PHRI Provinsi Jambi ini Telah dimulai sejak dilakukannya konferensi pers ini Pada tanggal 17 November 2022 hingga Desember 2022 Diketahui terkait pendaftaran bakal calon ketua PHRI Provinsi Jambi ini Harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Di antaranya, bakal calon merupakan pemilik Atau yang memiliki kuasa pemilik hotel dan restoran Aktif dalam keanggotaan PHRI Bakal calon juga harus menandatangani fakta integritas Untuk sanggup menjalani masa bakti selama 5 tahun sebagai ketua nantinya Sandi Jek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya